Kembali lagi di channel Info Mantap, channel yang dimana menjelaskan info-info termantap yang ada di dunia. Piramida Mesir adalah keajaiban arkeologi, menjulang tinggi di atas pasir gurun dan terlihat bermil-mil jauhnya. Membangun piramida ini tidak diragukan lagi merupakan tugas yang sangat berat. Tapi siapa yang melakukannya? Ada banyak teori tentang siapa yang membangun piramida Mesir, mulai dari orang Yahudi yang diperbudak hingga gagasan yang lebih liar seperti penduduk kota Atlantis yang hilang atau alien. Tak satu pun dari teori ini yang memiliki bukti kuat untuk mendukungnya. Arkeolog menegaskan, piramida di Mesir tidak mungkin dibangun oleh budak Yahudi. Para arkeolog tidak pernah menemukan sisa-sisa arkeologi yang dapat dikaitkan langsung dengan orang-orang Yahudi yang berasal dari 4.500 tahun lalu, ketika piramida Giza dibangun. Selain itu, cerita yang diceritakan dalam Alkitab Ibrani tentang orang Yahudi yang menjadi budak di Mesir mengacu pada sebuah kota bernama Ramses. Sebuah kota bernama Pirameses didirikan selama dinasti ke-19 sekitar tahun 1295-1186 sebelum Masehi dan dinamai berdasar Ramses II, yang memerintah di tahun 1279-1213 sebelum Masehi. Kota ini dibangun setelah era pembangunan piramida berakhir di Mesir. Kami tidak memiliki petunjuk, bahkan satu katapun, tentang orang Israel awal di Mesir, baik dalam prasasti monumental di dinding kuil, maupun dalam prasasti makam, atau dalam papirus. Tulis arkeolog Israel Finkelstein dan Neil Asher Silberman dalam buku mereka berjudul, The Bible Unerted, Archaeologis New Vision of Ancient Israel and The Origin of Its Sacred Textes. Selain budak Yahudi, ahli juga tidak pernah menemukan bukti arkeologis untuk kota Atlantis yang hilang dalam periode waktu manapun, dan banyak ahli percaya bahwa cerita tersebut adalah fiksi. Hal ini sama dengan teori alien. Mesir memiliki lebih dari 100 piramida kuno, tetapi yang paling terkenal termasuk piramida yang disebut The First Step Pyramid, dibangun pada masa pemerintahan Fir'aun Djoser, sekitar tahun 2630-2611 sebelum Masehi, dan The First True Pyramid yang memiliki sisi halus dibangun di bawah kekuasaan Fir'aun Snevru, sekitar 2575-2551 sebelum Masehi. Hal ini ditulis Mark Lehner dalam bukunya, The Completed Pyramids, Solving the Ancient Mysteries. Piramida besar dibangun di Giza pada masa pemerintahan Fir'aun Hufu, sekitar tahun 2551-2528 sebelum Masehi, dan dua penerusnya, Hafre, sekitar tahun 2520-2494 sebelum Masehi dan Menkaure, sekitar tahun 2490-2472 sebelum Masehi, juga memiliki piramida yang dibangun di Giza. Fir'aun secara bertahap berhenti membangun piramida selama kerajaan baru, memilih untuk dimakamkan di lembah para raja, yang terletak sekitar 483 km selatan Giza, kata Lehner dalam bukunya. Faktanya, semua bukti menunjukkan bahwa orang Mesir kuno membangun piramida. Namun bagaimana kehidupan para pembangun piramida, bagaimana mereka diberi kompensasi, dan bagaimana mereka diperlakukan adalah misteri yang masih diselidiki para peneliti. Dilansir dari Life Science, Selama beberapa dekade terakhir, para arkeolog telah menemukan bukti baru yang memberikan petunjuk tentang siapa pembangun piramida itu dan bagaimana mereka hidup. Catatan tertulis yang masih ada, termasuk papirus yang ditemukan pada 2013 di Wadi Al-Jarov di pantai Laut Merah Mesir, menunjukkan bahwa sekelompok besar pekerja. Papirus yang ditemukan di Wadi Al-Jarov menceritakan tentang sekelompok pria, sekitar 200 orang, yang dipimpin oleh seorang inspektur bernama Merer. Sekelompok pekerja mengangkut batu kapur dengan perahu menyusuri sungai Nil yang berjarak sekitar 18 km dari Tura ke Piramida Agung, tempat batu itu digunakan untuk membangun selubung luar monumen. Di masa lalu, ahli Mesir kuno berteori bahwa para pembuat piramida sebagian besar terdiri dari pekerja pertanian musiman yang mencapai titik hanya ada sedikit pekerjaan pertanian yang harus dilakukan. Namun, masih harus dilihat apakah ini benar. Papirus yang merinci sejarah piramida masih dalam proses diuraikan dan dianalisis, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa geng yang dipimpin oleh Merer melakukan pekerjaan lebih dari sekadar membantu pembangunan piramida. Para pekerja ini tampaknya telah melakukan perjalanan di sebagian besar Mesir, mungkin hingga Gurun Sinai, melaksanakan berbagai proyek konstruksi dan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Sejauh ini, para arkeolog telah menemukan bukti bahwa penduduk kuno kota ini biasa memanggang roti dalam jumlah besar, menyembeli ribuan hewan, dan menyeduh bir dalam jumlah banyak. Berdasarkan tulang hewan yang ditemukan di situs tersebut, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi para pekerja, para arkeolog memperkirakan bahwa sekitar 1.800 kg hewan termasuk sapi, domba, dan kambing rata-rata disembeli setiap hari untuk memberi makan para pekerja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.